Halo selamat sore teman-teman semua saya Agus Jonas Wahid Nuguroho pada video kali ini saya akan mencoba untuk menghubungkan atau membuat sistem alarm untuk keamanan di rumah kita dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang pertama saya mempunyai sensor sensor dengan jenis sensor PNP sensor ini sensor proximity induktif proximity yang mendeteksi adanya logam ketika sensor ini mendeteksi di depannya ada obyek logam maka kabel outputnya akan mengeluarkan sinyal positif 24 volt karena saya menggunakan power supply 24 volt untuk sensor ini kemudian yang kedua saya memiliki buzzer buzzer DC dengan tegangan 3 hingga 24 volt kodenya sfm27b kemudian di dalamnya tentu ada peso kemudian ada PCB juga kecil bunyi dari buzzer ini adalah tidak menyala terus namun seperti flip flop jadi nyala mati jadi nyala mati nyala mati nyala mati dan seterusnya kemudian buzzer ini memiliki spesifikasi atau tegangan DC untuk beroperasi nanti untuk pengkabelannya kabel hitam yang dari sensor ini nanti dihubungkan dengan kabel merah yang ada pada buzzer ini kemudian untuk kabel hitam nanti dihubungkan ke ground dari power supply oke kita kita coba untuk menyesal sensornya terlebih dahulu apakah sudah terhubung dengan baik ini adalah sensornya kemudian di belakang ini ada lampu indikatornya saya akan mencoba untuk memberikan obyek berupa induktif bahan induktif ke depan sensernya nah ini dia menyala indikatornya menyala merah berarti sudah terhubung dengan baik kemudian saya akan menghubungkan kabel merah ke output dari sensor kemudian kabel hijau mendapat ground dari power supply saya hubungkan ke kabel hitam oke sudah seperti ini kemudian kita tes kita akan tes seberapa kencang buzzer ini kencang sekali ya teman teman bahkan buzzer ini tadi bergerak karena getarannya lumayan kencang karena saya menggunakan tegangan 24 volt yang merupakan tegangan maksimal dari alat ini karena 3 hingga 24 volt saya menggunakan sensor 24 volt juga maka suaranya paling kencang ini jadi cocok untuk sistem keamanan misalnya kan misalnya seketika kita memasangnya di pintu atau di lokasi tertentu yang memungkinkan untuk meneteksi adanya perubahan dan posisi pintu misalkan kita akan coba sekali lagi kencang sekali ya teman teman ya itu cara sederhana untuk membuat sistem alarm di rumah kita kita bisa bebas menggunakan sensor apapun ya kalau yang saya pakai disini adalah sensor inductive proximity kita juga bisa menggunakan sensor inframerah tentunya ataupun pasif infrared yang mendeteksi gerakan manusia hewan atau makhluk hidup yang mempunyai darah panas oke begitu teman teman terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati